Oke tes 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 Oke sekarang kita lanjut Ke kuliah stream yang selanjutnya Tentang pengujian perangkat bonak Oke Buat teman-teman yang baru hadir Baru lihat stream ini Perkenalkan nama saya Putra Prima Arhan Jadi dosen di Kualitas Negeri Malang Dan kebetulan juga Kualitas Negeri Manager di Sevima Ini kontak buat join ke sosial media saya Kemudian disclaimer-nya adalah Ini in my opinion ya Semua yang ada di mata kuliah ini Di kuliah stream ini adalah in my opinion Sepanjang saya tahu dan juga karena saya malas Oke Terus ini juga open Open for all Jadi boleh buat noasiswa polinema Boleh buat mahasiswa manaja Bebas Ini gratis Kita merdekakan belajarnya ya Monggo Dan ini juga dalam rangka Memerdekakan saya mengajar Jadi enak kan Sama-sama Bebas Oke Sudah banyak yang hadir Mereka mau sarapan dulu Oke Monggo Bereski juga sarapan Diswi Gustania Welcome Welcome Sekarang Oh iya Ini khusus yang ini ya Khusus di stream yang ini Bakal campur-campur pakai bahasa Inggris Karena ada Kelas internasional Jadi This material also for international class Oke Kuliah pagi Yuk Gas ya Hmm Ozan Oke Nice Andri juga Ini Andri sambil ngoding ini Jangan lupa absen Andri Lali terus absennya Besok kita ketemu Andri Oke Sekarang kita ngobrol tentang yang namanya Badbox testing Oke Sekarang kita lihat Kalau based on Modules ya Ini ada ya Whitebox testing di chapter 3 Teman-teman yang dari polynema bisa ambil Modul ini di LMS Ya Students from polynema Can get this modules On the LMS There is a Bahasa version and English version so Ya The English version is not As Complete as the bahasa But Essentially it's the same ya guys Sama aja isinya Oke Kita ngomong whitebox testing Whitebox testing adalah Atau glassbox testing ya Nama ini cuma masalah istilah aja Merupakan testing yang This is Testing that oriented to the Code analyzer Code analyze code and logic from the Software So Karakteristiknya adalah The characteristic is Apa ya Code Analyze We analyze the code We then Analyze the logic We Oriented on the Code This is oriented to The code Verdiyansah Onggo So The whitebox testing Focus on Our code Fokusnya ke Codingannya kita Jadi Codingannya kita tuh Mau diapakan sih Nah ini We can analyze the code We can Analyze the logic We can Every test in the Whitebox testing Is oriented to Code Jadi intinya Fokus sama Codingannya Nah Theoretically Theoretically Itu ada beberapa ya Ada statement coverage Ada Ada Branch coverage Ada path coverage Ada tiga Tapi ini Teori As usual My theoretical skill Is not as good as my coding skill Ya guys Jadi Menurut teori Ada Apa nih Statement coverage Statement coverage Ada Ada There is another thing Is For the test Branch coverage And then There is another Bad coverage In theory I believe Menurut saya Banyak lagi Masih banyak lagi Teorinya tentang Pengujian orang-orang Yang lain Tapi Because we In the point Apa ya In the Point of view Kita itu kan Practical ya In the practice Preview Practice point of view There is another Side of this Theoretical Things Ya And many more Many more Okay Many more Double o apa Oh ya Satu kayaknya So in the theory Ya Kalau menurut Ngikutin teori We have this Statement coverage Bad coverage Branch coverage And then Many more Apa aja sih Ya macem-macem Kalau mau diikuti Bisa jadi desertasi Bisa jadi tesis If you follow along This testing Topic Ya It can be desertation It can be tesis It can be your Final task Okay Then What is statement Coverage So Let's see Apa sih statement Coverage Kalau kita lihat Dari Code-nya Dari penjelasan Disini If you look at The Ya Apa ini The formula If the statement Coverage is Amount of statement That executed Jumlah statement Yang dieksekusi Dibagi jumlah Statement Kali 100% Simpelnya Jumlah baris Jumlah Jumlah baris Yang dieksekusi Sama program And then Jumlah statement Yang ada Nah If we have This kind of Function Kita fungnya Function input It have input Of integer A And integer B Then kita Sum Then we sum The numbers When we sum A plus B We Fit the code With the Variables For A And B Apa sih Variable-nya A Dan apa sih Variable-nya B Pilihannya apa aja Variasinya bisa Angka Integer Macem-macem kan Integer can be 0 Can be 1 Can be more than 0 Can be less than 0 Nah Kalau misalkan dia itu A plus B nya ini Jumlahnya Lebih besar dari 0 Berapa baris Yang dieksekusi Kalau dia lebih kecil Dari 0 Berapa baris Yang dieksekusi Intinya itu Nah Kita bakal Ngitung nih Kalau variasinya Itu ada Ini ya Jumlah baris Yang dieksekusi Itu Jumlahnya 3 ketika Besar dari 0 Terus 4 ketika Kecil dari 0 Dan kita hitung Jumlahnya Ini 64% Kalau Misalkan Untuk Nilai yang positif Kalau ketika nilainya Negatif 36% Jadi ketika kita jumlahkan Totalnya Maka kita dapat Jumlah 100% Nah It means apa Berarti semua codingan Yang kita buat ini Itu ada gunanya Jadi gak ada codingan sampah Disitu Itu bagian untuk Menganalisis codingnya Jadi Kalau Misalkan di coding ini Ada yang For example If there is no Line of codes That doesn't Be executed Depend on the Input Then Our code is bad Not Every code Is used Is used Gitu ya So The Statement coverage Is Below 100% Ideally Ideally Idealnya Statement coverage Itu 100% Gak ada tuh ceritanya So Our statement coverage Must be 100% If The statement coverage Is lower Than 100% It means we have A useless code The same rules Applies on the Branch coverage Rule nya sama Dengan branch coverage Misalkan ada 2 cabang Nah Kita kasih input A We have input A Then we have If A besar 5 Gitu kan If A besar 5 We multiply If A smaller than 5 We Print Gitu ya Then Somehow In our program Our input Is only going to Bigger than 5 Then it means apa We have to We have to Branch One for true And one for false But The false branch Is never Executed Nah itu yang Maksudnya Branch coverage Jadi Simple nya Branch coverage nya Berapa Ideally juga sama Harus 100% Ini Theoretical Bisa di Implementasikan Jadi codingan And then Another one is Path coverage Path coverage itu apa We test all path So Our code Can be Can be converted Into something like this Nodes Ini The concept of node Is similar to The concept of widget Somehow nanti Di Flutter Di React Apakah ada widget Komponen Dan Sama Ini Bikin Mirip Tapi Kita bisa Implementasikan Juga Ini ke If Else If Else Ada Dua cabang Satu Dua True False Kalau Do While Do While Naik Turun Lagi Kalau While While Dulu Muter Keluar Nah My Do While Is Little bit Different Do Oh ya Do Sekali While Buka While Balik Bener Oke Nah Node Coverage Is We Are Testing All Of This Node The Node Is The Circle If There Is Node That Doesn't Executed At All Berarti Our Code Is Bad Intinya Both Of Bad Coverage All Of This Bad Coverage Branch Coverage Statement Coverage Itu Ideal 100 100% Raise Distinct Node Coverage Pass If All The Node Is Pass Link Coverage Pass If All The Link Is Dilewati Ini Apa Di Passed Loop Coverage Lolos Jika Semua Path Dalam Diulangi Sesuai Dengan Rule Yang Ada Pada Perulangan Jadi Intinya Node 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 Nya Ini Di Apa ya Jalan Semua Jadi There is no Codingan Sampah Di Codingan Mu Itu Gak Boleh Ada Codingan Sampah Di Commit Ke Repo Terus Masuk Useless Jangan You do not Need Something Like that Nah This is Theoretical White Box Testing Then How It Will Be Implemented Nah In The Real World Nah Sekarang Kita Ngomprol Real World Real World This is Oh Oke Teori And then This is The Practical Nah How We Implement These Things Statement Coverage Terus Branch Coverage If We Created A Code And Then We Do This Testing Manually You Will Never Done You Will Never Have Life Bakal Sibu Aja Ngurusin Testing Nah Practical Nya Gimana In Practical We Can Use This White Box Testing Linter In Any Language There Is Linter PHP Ada Linter Java Ada Linter In Kotlin Ada Linter In JavaScript Ada Linter Nah This is Something That Not All of The Students Aware Of In In Practical To Control The Quality To Control This We Are Using Linter JavaScript PHP Java Kotlin All Of The Language Programming Language Have This Kind Of Things Linter Namanya Etc Etc Itu Lain Lain Ya Guys Nah And Then We Can Use Another Types Whitebox Testing Where This Whitebox Testing Remember Whitebox Testing Analyze Code Another Types We Can See On Modules Tidak Macem Macem Ya Ini Whitebox On This Whitebox And Then We Have This Unit Test And Then We Have This For Example Future Test This Is The Test That Assume That We Know The Code We Understand The Code And We Can Modify Code This Is Future Test Unit Test Oke Linter Itu Penting Linter Is Very Important In English Apa Ya Kalau Very Important Kalau Nanti Tes IELTS Bilang Very Important Itu Dianggap Bodoh Apa Ya Lupa Ya Intinya Penting Nah Apa Itu Linter Contoh Ini Codingan Nah Codingan Itu Ada Formatter Sorry Ada Linter Ada Formatter Biasanya Gelut Berkorong Format In Practical Ya Teman-teman Kalau Noding Satu Team At least Punya Linter Yang Sama And At least Have Same Linter And Same Formatter Why? Karena Ada yang Kayak Gini Kan Ada yang Kurung Kurawalnya Di Atas Ini Ini Karena Saya Pakai Linter Because I Am Using Formatter Or Linter Itu Dia Langsung When I Save Dia Langsung Turunin Kesini Ya So I Do Not Have To Think About Apa The Code Format Code Apa Lagi Ya Small Things That Make Programmer Facting Each Other Because The Style Of Writing Code Now What Is Formatter We Can Use This One At The Bottom Of Your VS Code Oh Ketutupan Ntar Nih At The Bottom Of VS Code We Have This Formatter Nah Ini I Am Using Retier VS Code Tapi Kayaknya Ini Karena Saya Pakai PHP And I Also Have In PHP Itu PHP Nah Ini Ya Intellivisence Ada Lagi Macem-macem For The PHP You Will Need PHP Intellivisence PHP Debug And Then Prettier To Format These Things Nah Ini About Formatting Then Something Else Apalagi Ada Lagi Yang Lebih Penting Nah This Is A Little Bit Outside The Scope Of Software Testing But This Is Part Of Software Quality It's Called Static Analysis There Is And Select Select Programming Language And Then We Can Check The Rules Ada Rules For Vulnerability Rules For Bug Rules For Security Hotspot Rules For Code Smell The Goals Is To Automate These Things Automate Ini Yang Tadi Ini Standard Coverage Segala Macem There's A Lot Of Best Practice About Whitebox Testing Checking Our Code Quality Code Quality Bukan Testing Jadi Macem Macem Disini Nah Disini Ada Banyak Ada Banyak Banyak There's A Lot Of Newbie Mistakes That Can Be Detected By Using These Tools For Examples Yang Paling Sering Apaya Security Lah Usually You Are Using Nah Nih Nih Nah Oke Mungkin Digedein Dikit Gini Gini Ya Nah Bentar Lagi Nah In your code Ya And your previous Tugas besar Atau apa Gitu ya Final task There's a code like this Mesti ini MySQL query Oke Mafud Welcome Select Bintang from tableware ID sama dengan gini Ini Paling sering kena SQL injection Jadi Kalau nanti Bikin 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 PKL Gitu kan Di instansi Pemerintahan Jangan bikin Kayak gini Kenapa Karena Codinganmu itu Mudah untuk SQL injection Dan biasanya Instansi pemerintahan itu Satu server Rame-rame Ada yang Servernya itu Bagus Ya Ada yang Code nya bagus Di maintain bagus Tapi Masukkan Codinganmu yang Kayak gini Nah Akhirnya Jadilah Indonesia open source Ya Kena ini Jadi kalau Satu server itu Kena Satu Yang lain Ikut kena Biasanya Jadi hati-hati Nah Ini contoh Solusinya gimana Ini ada yang kayak gini Contoh Nah Ada lagi Biasanya kalau Code smell Code smell paling banyak sih Contoh Default Default clause Should be First or last Nah Ini yang Biasanya kalau teman-teman Bikin switch case Biasanya itu Ada break nya Tapi gak ada Default nya Nah Kadang default nya Ada Kadang gak Nih Kadang default nya di tengah Ini malah salah Ini Kalau di Cek pakai Code smell ini Code smell nya Sonar Sonar cloud ini Itu bisa Detect Terus Apalagi ya Ini juga dipakai sih Harusnya di Cefima Cuma gak tau ya Jadi apa enggak Apalagi ya String literal Ini Ini gak boleh duplicate Terus Apalagi Function Gak boleh nested Nah Biasanya nih Jadian Function Dalamnya function Dalamnya function Dalamnya function Terus Apalagi ya Conditional Nah ini Ini yang biasanya Glute New line Ada if Terus ada if lagi Gitu ya Ini gak bisa Ini harusnya Else if Atau If dua kali Terus Apalagi ya Hmm Ini Sti replace Should be preferred To Prec replace Nah Ini jarang tau Teman-teman tau Mungkin teman-teman malah gak tau sih Sti replace nya apa pak Apalagi ya Hmm Function gak boleh nested Method Should not be empty Nah kadang bikin method gini kan empty Biasanya pake Laravel tuh kan Bikin method pake Pake resource controller Yang show nya gak dipake Dibiarin Nah itu gak boleh Kosong Akhirnya nanti kalo diakses sama orang Yang ngeblank Halamannya Dipikir ngebug Gitu Terus Apalagi ya Macem-macem Banyak sekali disini Coba yang Vulnerability Nih Eee 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 Apalagi ya XSS attack Secure password Nah kadang dibikin kayak gini Nih Dibikin kayak gini Password nya Terus juga Password nya kadang ditulis di codingannya Itu gak Gak secure Gak boleh Biasanya harusnya Eee Si password itu ditaruh di File.env Tuh Sering tuh Anak-anak baru yang baru modding Ring kayak gitu Terus Apalagi Hmm Semacam ya disini ya Nah Oh apalagi ini Oh banyak sekali Nah Yang bisa dicek disini Itu namanya Static code analysis Nah ini Bagian dari Quality software ya Software quality sih Tapi Penting Dan ini teman-teman harus tahu Jadi karena banyak yang Ngelost Gak tahu Nah kalau di javascript gimana ya Tinggal lihat aja rule nya disini JS nya seperti apa sih Javascript JS kayak gimana Code smell nya kayak gimana Ini assertion juga Harusnya ada isinya Biasanya assertion to Gak ada isinya Kadang cuma assertion di return true Biar Biar code review nya lolos gitu kan Nah Ini Ini bisa dipakai Di vs code Coba kita contohkan di php Ini codingan yang php Kita ambil yang code smell Kita ambil Yang contoh ini Variables of variables should not be used Nah ini Jangan-jangan teman-teman gak pernah tahu ya Kayak gini ya Tapi kita coba aja Nah Ini kita bisa pakai plugin namanya Sonar link Ini bukan promosi sonar ya Tapi adanya ini ya Biar gampang Ini Pakai ini install di vs code nya masing-masing Kemudian Cek Buka tuh filenya Buka aja salah satu Misalkan kalau ada codingan kayak gini Ketika di save Nanti sonar link nya bakal ini Bakal ngeluarin cacing Kayak gini Nah Dia bakal ngasih warning Kalau misalkan Ini codingan Bosok Gak bagus Jangan dikasih Nah ini Sangat membantu ketika Development Terus apa lagi ya Contoh yang tadi Switch case Ini conditional Ini bikin kayak gini ya If condition 1 Misalkan Nah Dia akhirnya kalau kita save Dia bakal nuruinin sendiri Karena ikut prettier Akhirnya gak Kedetect sama sonar link nya Gak masalah Ini Condition 1 nya error Karena Emang gak ada Apalagi ya Switch nih Switch contoh Bikin switch kayak gini Nah Ini Ngeco nih Eh sorry Nah ini defaultnya gak ada Harusnya nanti dia error Nah ini Di switch nya tuh ada kuning Nah Harusnya ini tuh dipake Nanti tugasnya adalah Coba Cek Install sonar link Kemudian temen-temen cek Masing-masing Codinganmu yang lama-lama itu Apa aja yang keluar dari sonar link nya Error nya mana Nah itu bisa Ini silahkan dicoba Tugas untuk Next week nya Ini kan materi minggu depan Jadi kita pelajarin duluan Nah ini harus ada Jadi kalau ini ada Akhirnya kamu bisa Code nya enak Jadi Code nya ini bersih Oh iya Ada tanrri Laravel pin Oh Baru tau nrri Coba liat Laravel pin Oh Baru ini ya Belum pernah liat Oh Nice 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 dhri Boleh Coba Oh PSR Oh Ini Named class Tapi kayaknya masih perlu Sonar link deh kayaknya Kayaknya ya Ini formatter kayaknya ya Apa sih ini Code style ya kan Code style kan Ini code style berarti Yang buat ganti Prettier tadi berarti Iya Iya kayaknya Oke Nice Nice info Boleh dipakai Yang mau pakai Laravel Bisa pakai ini Nah Tapi sonar link nya juga Tetap harus ada Jadi silahkan dicoba Nah Apa lagi Nah Terus Formatter udah Link terudah Jadi So your code This will be formatted According to same format And linted by Same linter Nah Depend and checked by Same linter Misalkan kayak gini Sonar link So you as a team Satu team itu clear Codingannya jelas Sekarang Kita talk about Unit test Unit test Is testing the code Based on Ini For example in PHP ya Ini Unit test Next video kita bakal ini Oh Bisa detect Variable gak kepake Atau import gak kepake Juga Oh nice nih Ya There is a lot of variables Unused variable Biasanya Unused import Biasanya kita gak aware To bikin lemot Nanti belakangan Nice Nice info Nah Nah This is another folder That Never been touched By Almost every student In my campus Hampir semua mahasiswa Di kampus saya itu Gak pernah nyentuh folder ini All features Sama folder Unit Ini apa? Ini testing Nah This is Unit test Kita bakal bahas We will Talk about unit test For the next materials Unit test Unit test On these things Is pake On the module Is pake apa ini? Pake jazz Ini untuk JavaScript Oke Waduh Gana Javascript Oke Oke lah No problem Then For this Videos Staff Trim Kita bakal bahas Yang Feature test And what is the benefit? Nah The feature test In Laravel Ini Actually ini udah ada banyak ya Ini I have a lot of videos About these things But In bahasa Jadi Teman-teman cek Ini ya On this playlist I have this one Nih Belajar Laravel 2022 And you can cek The playlist How to create Testing Nih Testing on the Nih From coding stream Testing in Laravel Testing in action Testing itu mudah Ya kan Then Nantilah panjang Coding stream And when we do Refactor Oke Kita buat gampang aja dulu Ini kok Nah ini ya Example that Define a constant Instead of Duplicating this literal Oke Nice Oke paham Jadi kalau sama Sonar line nya Disuruh Direkomendasikan adalah Bikin Konstan Daripada bikin Ngeduplicate Ini Bener Bener dia sih Walaupun sebenernya ini Ya gak apa-apa aja sih Menurutku Oke Ini juga ya Ada 4 kali ketemu disini Kata-kata belum ada isinya itu Eh gak apa-apa Bener Dimarahin sama Sonar line Oke Aku salah Nanti tak benerin Close order dulu Nah In When you creating Ketika teman-teman Garap ya Garap Garap Paravel atau apa gitu Misalkan Ini kayaknya Ini Nah ini adalah Hasil dari live stream yang ini Yang ini ya Nah Disini Saya punya test code Test code nya itu apa Test code nya itu disini Ya Nih Oke Ntar Ntar Clear LS Clear Oke Nah Code not one comment LS Apa yang terjadi Astaga Salah nyeting lagi nih Kayaknya Bentar ya Nggak tau nih kenapa kok gini Abis Otak-otak terminal tadi Baiklah Ya gini aja ya Nah saya punya code Code Untuk ngetes Codingan saya sendiri Nah ini ya Contoh Sale Artisan Test Waduh Apa ya yang salah ya Bisa nunjukin dong Apa ya Ini tuh Inilah efek Otak-otak terminal Sebelum live stream Coba gini ya Aduh-duh-duh-duh Kayaknya perlu tak benak Nosek sih Oke Intinya gini Teman-teman coba lihat aja dulu ya Nanti ya Ada video disini Disini Gimana caranya ngarap ini tuh Jadi Apa ya Codingannya Buat ngetes codingan Jadi ini contoh Saya buka halaman Slash price Terus Assert statusnya 200 Terus bisa Dilihat Ada gak tulisan harga jual Ada gak tulisan harga beli Dan ada gak tulisan action Nah Dan kalau databasenya masih kosong Harusnya keluarnya adalah Belum ada isinya Nah itu Dicek otomatis oleh Codingan Jadi aman Jadi gak Gak ngawur Nah ketika nanti kita Merubah Satu Codingan di Controllernya Atau dimana Iya Sabar pak Tarapan Iya nanti Kuasa dulu ya soalnya Ambil kuasa juga Hah Kayaknya direkam video Biar nanti di kelas gak Ngomong banyak macam Resiko nge-live Ya biasalah ya Terus ketika Test list price Has no data Has one data Kalau datanya cuma satu Datanya tak create Datanya tak isi Tak buka Dan lihat hasilnya Nah Sama gak Ada apa enggak Ini sebenarnya adalah Proses yang teman-teman lakukan Ketika Nge-create Aplikasi gitu kan Misalnya kan masuk Slash create Eh Slash create Terus Diisi gitu kan Nanti setelah diisi Dilihat hasilnya gitu kan Nah ini kalau masukannya Tidak angka Tidak angka gimana Oh ini Desirechnya ada error di line 56 pak Wah ini mantap nih Oke coba sih Ini 56 Iya apa ini Mkdir Enggak Mkdirnya itu Ini aku habis ngetengotek Nanti tanya Sumpi dulu ini Kenapa Mkdir Enggak ada kan Lain code nya juga gak keliatan Dahlah nanti ajalah Sebelum berangkat Hampus Gampang lah itu Yes Bener 56 Nah 117 Gak tau tuh apa tuh Nah Nah kalau Ini lanjutin dulu aja Jadi kalau misalkan kita ngetes kayak gini Nah itu sebenarnya bisa dites Otomatis Jadi proses yang kita lakukan tadi tuh Itu kita taruh disini Yang tadi Kalau Harga dimasukin Angka Ya ini Harga dimasukin Eh Harga dimasukin huruf Nah ini testnya Nah kayak gini GG 56 Atau GG 17 Oke Nice Ntar nanti ya 56 Oh Ini Gak ada Gak ada nih Aduh aduh nanti Kita install ulang aja lah ZSH nya Apa sih yang terjadi Gampang lah tuh guys Ya Jadi Thank you Maktif Nanti kita coba Maktif Thank you Maktif Nanti kita coba ya Biasalah Kebodohan Ya jadi saya pernah gagal Gagal juga temen Live gagal gitu Gak apa-apa Biasa aja Nah Itu Bisa di automate Jadi kita bisa automate ini Proses ini kita bisa automate Dengan membuat test code Terus kapan kita butuh ngetes lagi Kita tinggal running test code nya Cuma tadi mau demo Ini gagal gitu ya Jadi Kita tunggu aja Oke Halo Banggo Kalau ada yang mau ditanyakan Sambil saya ngetek ZSH nya nanti Ya boleh Langsung dimasukin di chat Buat yang hari ini Kelasnya nanti mulai jam 10 ya Boleh dicerna dulu Dipahami dulu Nanti tanya Yang bingung dimana ya Oh iya ini ada repository nya Oh iya ini ada repository nya Eh mana ya Laravel stream kalau gak salah Temen-temen cek disini Ada repo nya kok Ini Laravel 45 stream Nah ini repo nya ya Nanti kalau mau coba Tinggal install Laravel sale Terus Running Bisa ketemu tuh Ini ya Repo nya Ini memang gue Yang mau tanya Sambil tanya-tanya Sambil benerin sebentar Sudah waktu 10 menit Eh LX nya gak ketemu ya Flash Aku habis ngapain sih tadi Ini enggak Gini kah Apa ya Export Mudah Oh exact Biner jadi Not found Comment not found Starship WTF Wixit dulu Apalah ini Mak Yang salah Ini Di bawah Sini Kayaknya Oh Ini Keluar Coba pake exact Sale Oke Tadi udah Coba ya LX Not found Sama aja Nanti pak zonalinnya Baru tau Bisa buat react Bisa juga Bisa Ndri Ya nanti ketemu semua Ndri Repet malian Kalau ketemu semua Apes deh Ini nanti Tanya-tanya Subi dulu deh What happened Comment not found Pasti ada Sesuatu Apa yang kulakukan Nah Fix Mac Comment not found Jadi aku gak sendirian Jadi aku gak sendirian Yang lain Set pad default Mac OS pad Add your directory Pad Reinstall Mac OS Waduh Jangan Reinstall lah Oh pad padnya ini Kayaknya yang salah Alah Apalah ini Aku gak paham Gini kah Nanti salah dong Ini make apa ini M1 apa Ya Ternyata Oke I mess up my Path hurry up Sama aja ya Oh 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 Enggak Ini abis Ngotak-ngatik Path ini Comment not found Mkathir Paling gak Sudah berkurang 1 Oke Gak ada yang tanya nih ya Daripada ngeliatin Saya yang menerin Terminal Oke Sampai ketemu nanti Di kampus Tapi saya menerin Terminalnya dulu Nambah-nambahin kerjaan aja Oke Sampai jumpa Di kampus Jam 10 Kewati 3H Nanti yang mobile Siang Ada stream lagi Mudah-mudahan Terminalnya udah bener Kalau terminalnya gak bener Gak jadi nge-stream Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh